Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan adik-adik sekalian Bagaimana kabarnya hari ini Semoga semuanya tetapkan dan sehat Dan tidak kurang suatu apa Amin Hari ini hari Selasa Tanggal 11 April tahun 2023 Saya pandu Dr. Andus Mardio Melalui channel Youtube Dr. Andus Mardio Ini melakukan perjalanan Dari Milir ya, pertigaan milir Ke arah kantor Dinas PMD Dauduk dan KP Dimana di tempat ini Kita melewati Jalan yang baru dalam proses Perbaikan Kelihatannya di sisi kiri dan kanan Dari jalan ini Dalam proses Pembuatan bangket Yang membutuhkan waktu Sehingga ini kelihatannya memang harus Lewatnya bergantian Melewati Satu jalur Suatu jalur tengah Yang memang tidak bisa untuk Apa Dua kendaraan Bertemu sekaligus Sehingga ini memang Harus bergantian Nah Jalan ini sampai di kantor Tidak terlalu jauh Mungkin hanya sekitar Dua kilometer Tetapi di jalan ini Melewati Terusupan Ya istilahnya Jembatan Tetapi tidak terlalu besar Bukan Bukan underpass ya Karena Bangunannya itu adalah Bangunan jembatan Wah ini Bapak Ibu sekalian Ternyata ada pengaspalan Proses pengaspalan Bukan bangunan Bangunan tapi pengaspalan Dan ini Tampaknya untuk Apa ya Membuat kelancaran Waktu hari raya itu Ini memang harus Bergantian Nah ini yang kita maksud Ini adalah Jembatan yang pendek Namanya Terusupan Dan disini ada Pakak Sepur Yang saya kira cukup Apa Cukup bagus Meskipun tidak juara Tapi cukup bagus Pakak Sepur Nah ini jalan Di Wilayah Markosari Dimana Ini kelihatannya Masuk di wilayah Kali 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 Kemudian Jalan ini Sejajar dengan Jalan Kereta Api Kita memang Belum pernah Memvideo Dari Terusupan Tadi Sampai Ke Kantor Karena memang Jalannya Cukup Apa ya Cukup berbahaya Nah Dianggap Melokap Kedat sendiri Terutama Di Terusupan Tadi Tidak begitu Nah Sementara Kalau Melewati Jalan ini Ini Jalannya Kurang Begitu Bagus Meskipun Masih Dalam Kondisi Apa ya Batas Kewajaran Perusahaan Jalan Cuma Memang Tidak Bisa Mekut Karena Banyak Jalan Raswal Yang Menurut Itu Nah Ini Bapak Ibu Sekalian Disini Juga Mulai Banyak Kuliner Jadi Ada Penjualan Kemudian Penjual Ayam Penjual Taman Paso Di tempat Dan ini Keliatannya Juga ada Tambahan Lagi Yang Belum Masih Dalam Proses Kerja Dan Disini Jalannya Memang Sudah Ramai Sejak ada SMKN 2 Dulu Namanya STM Kembang Jadi Orang Menyebutnya Sudah 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 STM Kembang Ini Tambahnya Banyak Alumni Terima Sudah 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 Prestasi Cukup Tinggi Diantaranya Ada Penemu Ex Klaper Kemudian Ada Yang Menghebohkan Mas Nur Rahman Yang Apa Punya Server Di Banyak Negara Dan Bekerja Di Salah Satu Perusahaan Suasta Di Singapura Dan Ini Tempatnya Dulu Memang Paling Boleh Dibilang Paling Bagus Membentuk Bangunan Yang Ada Di Depan STM Itu Itu Dulu Kan Dikeruk Pakai Beko Yang Waktu Masih Agak Langkah Nah Sampai Sekarang Kondisi Sekolah Ini Masih Cukup Bagus Dengan Sumpah Kuris Yang Luar Biasa Banyak Kita Sekarang Sampai Di Ini Pertigaan Kalau Di Sebelah Utara Itu Namanya Nah Ini Mungkin Pertigaan STM Dianggap Pajang Lalu Yang Di Jujudah Utara Namanya Pertigaan Kembang Yang Jelas Ini Keselatan Ini Sebenarnya Jalan Tembus Ada Ada Sampai Sampai Di Pores Wampok Kemudian Ini Yang Ke Utara Ada Juga Jalur Lurus Itu Ke Arah Kempek Kemudian Kemudian Yang Yang Baryan Tidak Arah Kota Wates Ke Arah Ini Dulu Sepi Sepi Sekarang Ini Betul-betul Sudah Padet Apalagi KBG Tampaknya Juga Sudah Dibongkar Buat Gedung Yang Baru Kemudian Disini Juga Sangat Tanyain Sangat Tanyain Kuliner Usaha Bertokohan Kemudian Apa Usaha Ya Lain Tau Kan Penjual Sayur Penjual Mie Ayam Jome Kemudian Ada Sati Banyak Dijalur Ini Seperti Pengembangan Kota Wates Dimana Memang Disisi Timur Itu Banyak Perkantoran Disini Juga Mulai Banyak Perumahan Selain Perumahan Dayangan Disisi Selatan Sini Juga Sudah Perumahan Yang Ada Dibigil Sumpah Itu Gerbang Kemudian Sisi Utara Juga Ada Perumahan Juga Yang Bapak Ibu Bisa Lihat Itu Situasi Rumah Sudah Cukup Banyak Dan Disini Jumbatan Dayaan Yang Kelihatan Otomanya Masih Dukup Bagus Dan Kuat Sampai 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 Pertigaan Dayangan Ada Orang Yang Juga Persebut Pertigaan Serut Tetapi Sebenarnya Ini Kan Masuk Wilayah Dayangan Pertigaan Serut Ada Di Sebelah Utara Dari Iwono Iulang Bapak Ibu Bisa Melihat Kesibukan Di Pertigaan Ini Sudah Sangat Luar Biasa Sehingga Bapak Ibu Bisa Melihat Situasi Seperti Ini Terjadi Dalam Sehari Kita Berbawa Kendaraannya Jadi Lump Teng Kemudian Ada Kontor Juga Lumpas Nah Suasana Disini Ini Di Sebelah Parat Ini Kan Kedukuhan Serut Sebelah Timur Ini Kan Apa Dayangan Ini Suasananya Sudah Seperti Di Kota Banyak Bangunan Banyak Ketukauan Dan Hampir Tidak Ada Tanah Yang Kosong Nah Itu Sisi Ini Ini Kan Berbatasan Lampingan Sungai Telap Di Sisi Barat Bapak Ibu Bisa Melihat Sudah Tidak Ada Lahan Kosong Kita Sebentar Lagi Sampai Di Kantor Tinggal Berapa Ratus Menter Lagi Yang Jelas Disini Bapak Ibu Sekalian Melihat Jalan Sugiman Ini Sudah Terkembang Usaha Usaha Juga Makin Beragak Ini Yang Kita Maksud Pertigaan Serum Ini Area Perkantoran Mulai Dari Kata Perkostakan Aksif Kemudian Ada UPT Persampahan DPU Pertanian Kemudian Ada Kantor DPRD Sebelah Baratnya Lagi Ada Duk Campil Utaranya Ada Dinas Kebudayaan Kemudian Baratnya Lagi Antara Kantor Dukabe Dinas Pariwisata Dinas Lingkungan Duna Sosial Dan Sebagainya Keselatan Ini Ada Dinas PMT Dukabe Badan Bersbangpol Kemudian Sampol Saya kira Itu yang Bisa Kita Sampaikan Kebadan Itu Sekalian Mudah-mudahan Informasi Ini Bermanfaat Terima Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh